menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, pada kesempatan malam hari ini, sesuai janji saya bahwa kita dari Buswom TNI akan update setiap perkembangan kasus di Basarnas yang sedang kita tangani. Jadi, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan kasus swab proyek ala deteksi reruntuan yang melibatkan dua personil aktif TNI atas nama HA dan ABC. Untuk kronologis penangkapan atau TTI yang dilaksanakan oleh rekan-rekan KPK pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti pada saat press conference di KPK. Ada pun perkembangan hasil pemeriksaan yang bisa kita dapatkan dari ABC, dapat saya sampaikan sebagai berikut. ABC sebagai Korsmin Kabah Sarnas melaksanakan tugas dan fungsi semuanya atas perintah Kabah Sarnas mulai pertengahan bulan Mei 2021. Tugasnya antara lain menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulan yang memuat data tentang kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan pemenang, judul kegiatan, nilai, serta progres dari pekerjaan. Berikutnya, yang kedua, menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando. Yang ketiga, menerima uang dana komando dari pihak swasta. Berikutnya, mengelola pengeluaran dana komando terkait dengan operasional di Basarnas. Dan yang terakhir adalah melaporkan penggunaan dana komando kepada ke Basarnas. ABC mengenal saudara Merlia atau yang lebih dikenal saudari Meri, bertemu hanya sebanyak empat kali. Tiga kali di kantor Basarnas dan satu kali di parkiran salah satu bank di lingkungan MAPES TNI. Tahun 2021, Ibu Meri pernah memberikan cek kepada ABC dari hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Berikutnya, ABC menerima uang dari saudari Meri sejumlah Rp 999.710.400 pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di MAPES TNIAL. Yang pengakuan ABC uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban dan runtuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Interteknografika Sejati. Berikutnya, sepengakuan ABC maksud dan tujuan saudari Meri memberikan sejumlah uang tersebut kepada ABC adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini profit sharing mungkin istilah dari ABC sendiri. Yang kelima, ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari saudari Meri atas perintah Kabah Sarnas. Perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung. Seluruh barang bukti atau alat bukti yang ada pada ABC saat ini keberadaannya disita atau diamankan oleh KPK. Namun demikian, penyidik bus pom TNI telah bersurat kepada KPK untuk melakukan permohonan penyitaan atau pinjam pinjam pakai barang bukti karena kebetulan barang bukti tersebut juga digunakan oleh pihak KPK sebagai barang bukti dari tersangka pihak swasta. Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya. Namun demikian, dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub-item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan BAKPK dan menetapkan Pasal 12 A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Proses hukum dari hasil kurian di atas dan menurut keterangan saksi biaya swasta maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana penyidik Puskom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka terhadap keduanya malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Alim perlu saya tambahkan berkait dengan permasalahan ini sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puskom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan terus dapat terus dibina dengan baik khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personel TNI jadi demikian rekan-rekan media untuk press conference atau perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Puskom TNI berkaitan dengan kejadian swab yang ada di lingkungan Basarnas terima kasih atas perhatiannya untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua KPK silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swasehastu Salam Namo Buddhaya Om Kebajikan yang saya hormati dan Pospom TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko S.A.M.M.H seluruh jajaran Pospom TNI yang saya hormati mobil khusus saya juga menyapa Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Darat yang hari ini sedang bertugas di Banyuwangi Salam Kompak Salam Persatuan Sebagai Anak Bangsa Segenap Rakyat Indonesia dimanapun berada Pecinta KPK Pecinta TNI yang saya hormati Rekan-rekan media yang saya hormati Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti Komersi PES yang disampaikan oleh Pospom TNI dan juga yang disampaikan oleh KPK kami terima kasih dan apresiasi kepada media yang selalu setia membersamai perjuangan anak bangsa di dalam upaya pemberatasan korupsi Pada malam hari ini kami menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak-tindak korupsi yang terjadi di Basarnas kita sama-sama kita sama-sama mengikuti dan kita akan tuntaskan sebagaimana kenentuan hukum dan peraturan penundang-undangan yang berlaku Pada kesempatan ini saya mewakili KPK dan secara berbadi menyampaikan salam hangat dari semua insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat soliditas untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberasan Korupsi di Pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan penyidikan dan penutupan tindak-tindak korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradaran militer dan peradaran umum itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi semangat itu juga mengalir pada malam hari ini saya datang ke Pospom TNI dalam upaya menghadiri Komisi Pes yang selenggarakan oleh TNI terutama penyampaian hasil penyelidikan-penyidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi yang seumumkan HAA dan ABC dan yang sekaligus juga mulai ahalem ini dilakukan penahanan oleh Pospom TNI segenap segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan swab pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi KPK pun telah melakukan penahanan terhadap tiga pihak yang terduga sebagai pemberi swab pertama MR Direktur Utama PT IGK telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari begitu juga dengan RA Direktur Utama PT KAU juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023 hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG Komisaris Utama PT MG CS terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 dengan ditahannya lima orang tersangka 2 orang yang ditangani dan ditahan oleh pos POM TNI dan 3 orang sebagai pemberi swap juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi sinergi antar anak bangsa sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan karena kita bangun sampai masa depan dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerjasama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kami ingin sampaikan lagi kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dimanapun berada kerjasama KPK dan TNI tentu saja tidak hanya dalam penanganan perkara ini saja sebelumnya kami telah intens bekerjasama dalam pendidikan anti korupsi penanaman nilai-nilai integritas meningkatkan integritas para anggota TNI segenap penyelenggahan negara dan juga kita berbagi upaya untuk pemberantasan korupsi begitu juga kerjasama KPK dan TNI juga diwujudkan di dalam tenglolaan benda sitaan barang rampasan dari hasil-hasil kejahatan korupsi yang berupa penggunaan status penggunaan ulangi berupa penetapan hibah dan penggunaan aset yang telah kita lakukan setah tentu rekan-rekan mengikuti saya pernah datang ke Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektare lahan yang ada di berbagai tempat saya juga datang ke Mabes Angkatan Laut mengikuti kepala staf angkatan waktu itu yaitu Laksamana Yudho kami pun menyerahkan beberapa aset rampasan KPK untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut terakhir saya dengan dan Pus Pemteri bersama kepala staf angkatan udara Marsy Kalpajar juga telah menggunakan dan menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara KPK menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam proses dugaan dalam memproses dugaan tindak korupsi ini sesuai dengan ketemuan hukum yang berlaku beliau suguh memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi untuk itu melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia atas upaya-upaya anak bangsa yang saat ini mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah berhenti dan untuk itu kita punya tekad dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi dari praktek-praktek korupsi sebagai prinsip transparan dan kelibatan publik dalam pemberantasan korupsi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal setiap proses pemberantasan korupsi termasuk juga penuntasan perkara-perkara yang sedang kami tangani kerjasama dengan TNI dan KPK karena kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah wujud untuk kita bersama dan merangkak upaya kita mengwujudkan tujuan negara sebagaimana alinah keempat pembukaan undang-undang negara Indonesia antara lain melindungi segera pangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia memajukan sejahtera umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara ketetik dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial tujuan negara tersebut hanya bisa kita mencapai karena kerjasama segenap anak bangsa karena kerjasama sama kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi saya kira demikian yang ingin kami sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan semangat kita semangat anak bangsa komen kita komen anak bangsa memberantas korupsi terima kasih sari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om baik terima kasih Bapak Ketua KPK sudah menyampaikan laporan perkembangan juga yang ada di KPK terkait dengan kasus swab yang ada di pasar mas mungkin kita buka pertanyaan silahkan mungkin dari rekan-rekan mohon izin Pak Pak Danpus Pak Firly saya Nirmala dari Tompas.com mungkin mau konfirmasi terkait proses peradilan selanjutnya Pak Danpus ini kan untuk Pak Mars DHA ini kan selisih OTT dengan hari ulang tahunnya cuma satu hari kalau saya tidak salah ini kemudian proses peradilannya apakah di militer ini kan menjelang Pak Marzaha dia set hijab, belum set hijab, dimutasi belum set hijab, apakah nanti proses peradilannya di militer atau peradilan umum untuk yang kedua mungkin karena ini kasus dilimpahkan ke PUSPOM untuk yang dua personel TNI ini, mungkin publik juga akan menunggu laporan berkala dari PUSPOM TNI ini kan tadi Pak dan PUS juga menyebut ada dana komando mungkin ada diselidiki lebih dalam lagi terkait dana komando ini akan mungkin alirannya ke personel TNI lain seperti itu Pak, terima kasih Pak Nampus baik, terima kasih yang pertama saya jawab bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini mengandung asas lokus delikti mohon maaf, tempus delikti jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer itu yang pertama yang kedua tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023 2023 jadi itu akan kita gali nanti demikian izin Bapak selamat malam saya Sahrul dari Jawa Pos ingin bertanya penegasan mungkin nanti bisa dijawab oleh dan Puspom dan juga Pak Ketua KPK terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan 2021 sampai 2023 ini kan tidak satu proyek atau pengerjaan kebutuhan di Basar Mas itu kira-kira nanti pendalamannya akan seperti apa dilakukan oleh KPK dengan teman-teman di Puspom yang kedua soal aliran dana tadi saya ingin tahu lebih jauh Bapak mungkin bisa disampaikan dana komando itu belum jelas penggunaannya untuk apa apakah sudah didalami sejauh ini oleh Puspom kepada Mars TIA ini dana komando itu digunakan untuk apa saja dalam beberapa keterangannya kepada media ada penggunaan untuk organisasi katanya namun ada juga yang dipakai untuk keperluan sendiri itu mungkin bisa disampaikan Bapak terima kasih ini pertanyaannya kepada beliau atau ke saya oh gitu pertanyaan tadi kepada dan Puspom tapi saya tambahkan baik terima kasih baik terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan perhatian atas penanganan perkara tindakan korupsi yang sudah kita tangani secara serius dan ini akan kita tuntaskan sesuai dengan kebetulan hukum dan peraturan pendondongan kalau bicara tentang perkara tentu ini tidak lepas dari satu kejadian dua waktu kejadian ketiga adalah subjek hukumnya tadi sudah saya jelaskan berikutnya tentu KPK dalam hal ini akan melaksanakan tugas pokok KPK diantaranya di dalam pasal 6 huruf B disebutkan bahwa KPK itu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindakan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik maksudnya di dalam upaya pemberantasan korupsi tentu kita berkoordinasi dengan seluruh lembaga instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri yang kedua KPK pun dalam perkara ini tentu sebagaimana kentuan undang KPK akan melakukan supervisi karena memang di dalam undang-undang KPK di bahasa 6 huruf B diamanatkan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan juga KPK melaksanakan koordinasi mengkoordinasikan penanganan tindak korupsi baik penyelidikan penyidikan penuntutan terhadap pihak-pihak orang-orang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer jadi saya kira ini kita semangat dan ini buktinya kita tuntaskan seselaku anak bangsa yang sama-sama punya tanggung jawab membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi tadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan penggunaan dana tentu ini akan diungkap ya nanti di peradilan tentu kami tidak ingin mendahului karena sesungguhnya ini masih dalam tahap penyidikan baik yang sudah dilakukan KPK maupun yang sudah dimulai oleh Puskom TNI jadi mohon maaf kami tidak akan memberikan itu karena itu adalah masuk dalam materi perkara kita harus menunggu tinggi asas-asas satu kepaksaan hukum kedua keadilan proposionalitas demi kepentingan umum dan juga hal yang tidak boleh kita abaikan kita harus menegak hormati hak asasi manusia saya kira itu yang terakhir dan merangkah penyelesaian penuntasan perkara tindak korupsi ini di awal saya sudah sampaikan bahwa KPK bersama dengan TNI bekerjasama untuk menuntaskan perkara ini karena itu kita akan saling membantu tadi disampaikan oleh Pak dan Puskom bahwa alat buktinya ada di kita tentu alat bukti nanti ini bisa digunakan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini baik demi kepentingan oleh Puskom TNI daupun oleh KPK tentu ini akan kita satukan dan tentu ini juga akan kita tuntaskan saya kira itu terima kasih ya mungkin sedikit menambahkan jadi terkait dengan aliran dana komando ini memang sedang kita dalami makanya tadi kami sampaikan sampai dengan malam hari ini untuk kita periksa dan terpaksa disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa itu sudah masuk kepada pokok materi sehingga kami mungkin tidak bisa menyampaikan disini misalkan itu pun sudah ada tapi sekarang kita terus mendalami ini dan yang utama adalah kita selalu berkoordinasi ketat dengan KPK untuk menutup celah-celah jangan sampai ada celah yang bisa dijadikan yang terobosan untuk para pelaku korupsi ini demikian selamat malam Pak saya Agnes dari Berita 1 izin bertanya kepada Pak Pimpinan KPK Pak Firly terkait dua hal pertama bagaimana tanggapannya soal pernyataan Pak Jokowi yang bakal mengevaluasi penempatan perwira aktif di jabatan sipil lalu yang kedua Pak terkait surat pengunduran perijian asep dari jabatan Direktur Penyidikan apakah dari KPK ini sudah mengambil sikap begitu dan terkait alasan pengunduran diri yang diterima oleh KPK seperti apa Pak terima kasih masih ada lagi saya kembali ke beliau supaya nanti satu kali jauh saya selesai silahkan apakah masih ada waktu atau gimana silahkan Pak oke baik selamat malam Bapak perkenalkan saya Amel dari Metro TV saya izin bertanya untuk Bapak dan Pus Pom TNI terkait tadi pemeriksaan dan juga penyidikan yang dilakukan kepada dua tersangka ini kira-kira ada berapa pertanyaan Pak dan bagaimana jawabannya apakah memang konsisten yang dijawab sesuai dengan hasil yang telah diberikan oleh KPK atau memang ada sedikit perbedaan mungkin bisa dijelaskan nanti dan satu lagi untuk Bapak Firly Bahuri Pak izin ini kan kita mengetahui bahwa memang para pimpinan KPK ini sedang diteror dan dikirimi karangan bunga oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana penangan dari pihak KPK sendiri dan dalam menyikapi hal ini Pak kira-kira agar tidak menjadi besar terima kasih baik ya saya jawab yang tadi ya masalah pertanyaan ada sekitar 43 pertanyaan untuk ABC dan HA sekarang masih berlangsung kalau apa yang kita dapat dari ABC sudah sesuai dengan apa yang hasil pemeriksaan saksi dari pihak swasta yang ada di KPK itu sudah sesuai semua untuk HA seperti tadi saya sampaikan masih malam ini masih berlangsung tetapi arahnya sudah sesuai demikian baik saya terima kasih kepada rekan ada dua yang terpertanyaan mudah-mudahan adalah terakhir ya kalaupun nanti ada saya kira tadi ada juga yang mengikuti rilis dari Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Malawata di dalam penahanan tersangka AMG tadi sudah ada jadi saya kira ada lebih lengkap di situ yang pertama terkait dengan karangan bunga yang pasti saya harus bisa jawab yang mengirim karangan bunga itu adalah floris toko bunga ya jadi tidak ada pihak lain yang mengirim kecuali toko bunga nah tentu ini kita tidak tahu makna daripada kiriman bunga itu karena bunga ini kalau dikirim bisa karena berduka karena ada orang meninggal bisa juga karena ada orang sakit bisa juga karena bahagia memberikan tanda cintanya jadi kita tidak tahu tapi yang pasti betul ada kiriman karangan bunga kepada pejabat pimpinan KPK termasuk juga struktura KPK itu kami tidak bisa bantah memang ada tapi yang bisa kami pastikan pengirim bunga itu adalah toko bunga nanti untuk siapa yang mengirim sesungguhnya harus kita dalami saya tidak berani menyampaikan tapi hal ini kami sudah sampaikan kepada Kapolri begitu kami mendapat berita ada kiriman bunga kami sampaikan kepada Kapolri karena itu tentu adalah tanggung jawab Kapolri untuk mengungkap siapa yang menyuruh mengirim bunga dari mana bunga itu dikirim kapan dibuat dan siapa pemesannya itu tugas Kapolri saya kira itu ya yang pas sebaga ini 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 tergantung yang melihat saya tidak bisa mengatakan itu silakan Anda baca sendiri maknai oleh Anda seketika Mbak kirim bunga kepada saya tentu bukan intimidasi jadi maka tadi saya bilang kiriman bunga itu banyak makna tinggal bagaimana kita memaknai oke yang pertama yang kedua antisipasi kita terhadap ancaman dan intimidasi tentu tadi kami sampai menyampaikan kepada seluruh anggota KPK segenap insan KPK kami sampaikan bahwa antisipasi kita pertama kita adalah mengedepankan keselamatan jiwa karena Cecelus mengatakan Salus Populi Supremi Legesto keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi karena itu saya juga minta seluruh anak bangsa untuk kita sama-sama menjaga menjaga keselamatan jiwa kita bukankah amanat dalam pembuka undang-undang sersegara Republik Indonesia di alih keempat tadi saya bacakan saya sampaikan bahwa tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah itu adalah tugas kita bersama karena itu kami sampaikan kepada pegawai KPK untuk mengedepankan keselamatan jiwa di internal kami juga sudah mengampaikan bahwa kita punya sistem bagaimana mengaplikasikan panggilan dururat atau kita kenal dengan panic button jadi pada prinsipnya dimanapun pegawai KPK berada dia dilengkapi dengan sistem keamanan jadi kami tidak pernah khawatir ataupun takut melaksanakan tugas karena sesungguhnya segenap insan KPK telah mewakapkan diri dan jawabannya untuk pengabdian kebahagiaan ini apapun risikonya harus kami hadapi segenap insan KPK tidak pernah takut dengan tugas-tugas dan risiko-risiko itu kami harus terima apapun risikonya yang berikutnya tentu kami kerjasama dengan Polri tadi sudah saya sampaikan termasuk juga kerjasama dengan TNI saya selalu berkomunikasi dengan Kapolri maupun dengan Panglima TNI Kapolda Pangdam dan setiap tugas KPK dimanapun berada selalu saja kawan-kawan dari Kodam dari Polda membantu tugas-tugas KPK termasuk terakhir kalau rekan-rekan ikuti bagaimana kita bisa melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua LA yang sampai hari ini masuk dalam proses pesidangan itu pun karena ada kerjasama yang erat antara Polri KPK TNI dan Badan Intelijen Negara tidak banyak orang pau itu tapi sesungguhnya kami sejak awal sudah melakukan kornasi dan kerjasama tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan pejabat pemimpin lembaga baik itu kementerian maupun kementerian terutama tadi ada pertanyaan tentang pernyataan Presiden akan melakukan emulasi jabatan sipil begitu pertanyaannya betul mbak pertanyaannya begitu kan siapa tadi yang bertanya pertanyaannya betul begitu kan bahwa Presiden akan coba coba ulangi pertanyaan jangan sampai salah jawab kalau salah pertanyaan jawabannya pasti salah juga oke terima kasih baik kami pahami bahwa pimpinan kelembagaan itu adalah penyelenggaraan negara dan itu diatur di dalam penyelenggaraan negara itu diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang nomor 19 2019 atas perubahan nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemerintahan korupsi di pasal 11 disebutkan bahwa KPK melakukan penyelidikan penyelidikan dan peruntutan terhadap tindak-tindak korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum dan atau penyelenggaraan negara sehingga apabila penyelenggaraan itu melakukan korupsi maka itu merupakan tanggung jawab untuk menyelesaikannya oleh KPK sedangkan untuk evaluasi jabatan tadi tentulah itu adalah hak prerogatif presiden tidak pas seorang KPK atau siapapun dia untuk merespon atau menanggapi keputusan dan itu merupakan hak daripada hak prerogatif presiden apapun keputusannya kita akan laksanakan saya kira itu ya yang berikutnya tentang informasi terhantang pengunduran diri saudara Direktur Penyelidikan KPK yaitu Asep Gunturahayu sebagaimana ketentuan bahwa pengunduran diri adalah hak daripada para pihak yang ingin mengundurkan diri tetapi tentu juga ada kerentuan hukum dan perundang-undangan tentang apakah pengunduran diri tersebut akan dikabulkan atau tidak tapi yang pasti kami pimpinan dan sekenap insan KPK mengatakan bahwa kami membutuhkan dan mempertahankan saudara Asep Gunturahayu untuk tetap melaksakan tugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK terima kasih baik terima kasih saya kira cukup untuk konferensi pers malam hari ini saya harapkan perkembangan-perkembangan yang sudah kita sampaikan baik dari pihak KPK maupun pihak TNI bisa dicermati oleh rekan-rekan media dan saya harapkan rekan-rekan media terus mengikuti perkembangan dan mengawal kasus ini sampai dengan selesai demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Shanti Salamat malam Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa